Adorable Islam Adorable Islam Adorable Islam Memungkinkan prosedur yang lebih rumit dengan akurasi tinggi Instrumen bedah minimal invasif Inovasi dalam desain instrumen bedah memungkinkan dokter untuk bekerja melalui sayatan yang lebih kecil dengan akurasi yang tinggi Teknologi pemetaan dan navigasi Penggunaan pencitraan medis dan teknologi navigasi membantu dokter memahami anatomi pasien dengan lebih baik dan melakukan prosedur dengan lebih tepat Implan dan protesis Perkembangan material dan teknologi implant telah mengubah cara dokter memperbaiki atau mengganti bagian tubuh yang rusak atau hilang seperti seni buatan, implant jantung, dan lainnya Teknik hemostasis dan hemostatik modern Inovasi dalam teknik dan bahan hemostatik membantu mengontrol perdarahan selama dan setelah operasi Manajemen nyari pasca bedah Pengembangan strategi dan obat-obatan untuk mengelola nyeri pasca bedah dengan lebih efektif, termasuk analgesia epidural dan teknik non-farmakologis Terapi genetik Penggunaan teknologi terapi genetik dalam beberapa prosedur bedah, terutama pada bidang onkologi Terapi seluler Pengembangan terapi seluler dan regeneratif untuk memperbaiki jaringan atau organ tubuh yang rusak Ilmu bedah memiliki sejarah panjang dan banyak ilmuwan dari berbagai budaya dan zaman telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan disiplin ini Di dunia Islam, memiliki ilmuwan yang terkenal dalam bidang bedah adalah Al-Zahrawi atau Abu Chasis yang hidup pada abad ke-10 di Al-Andalus Al-Zahrawi dikenal sebagai bapak bedah modern dan ia menulis sebuah ensiklopedia medis terkenal yang disebut Al-Tasrif Sebagai seorang muslim, kontribusi Al-Zahrawi tidak hanya mencakup bidang kedokteran tetapi juga mencerminkan warisan ilmiah dan kebudayaan Islam pada masa kejayaannya di Al-Andalus dan dunia Islam secara lebih luas Ia menjadi salah satu figur terkemuka dalam warisan intelektual dan ilmiah yang diwariskan oleh peradaban Islam Abul Qasim Qalaf Ibn Al-Abbas Al-Zahrawi begitu nama lengkapnya Karya beliau, Al-Tasrif Liman Ajiza and Al-Talif the Method of Medicine adalah ensiklopedia medis yang mencakup berbagai aspek ilmu kedokteran Seperti ortopedi, patologi, ophthalmologi, farmakologi, nutrisi, obstetri Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa latin pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cermona dan digunakan sebagai buku acuan bedah di Eropa selama 500 tahun Buku ini terdiri dari 30 jilid, ditulis selama lebih dari 50 tahun oleh Al-Zahrawi Pokok bahasan buku Al-Tasrif antara lain mencakup Bagian Bedah 1. Instrumen Bedah Al-Zahrawi menciptakan dan mendeskripsikan lebih dari 200 instrumen bedah yang masih mempengaruhi perkembangan instrumen bedah modern 2. Teknik Bedah Al-Tasrif memberikan panduan rinci tentang berbagai teknik bedah termasuk operasi pada organ internal seperti mata, ginjal, dan otak 3. Persiapan Pasien Al-Zahrawi memberikan pendekanan pada persiapan pasien sebelum operasi termasuk aspek-aspek seperti diet 4. Proses Pasca Bedah Bagian ini juga membahas tindakan pasca bedah termasuk perawatan ruka, perawatan pasca bedah, dan panduan nutrisi untuk pemulihan pasien Farmakologi Bagian ini membahas prinsip-prinsip dasar farmakologi, mencakup dosis, penggunaan, dan interaksi obat-obatan Al-Zahrawi juga memberikan panduan terapi untuk berbagai kondisi kesehatan, memberikan wawasan tentang praktik medis pada masanya Etika Kedokteran Etika dan Kode Etik Al-Zahrawi tidak hanya membahas aspek teknis kedokteran tetapi juga memberikan pandangan etika dan kode etik untuk praktik kedokteran Konsep-konsep etika yang diuraikan dalam karyanya masih memiliki nilai dalam praktik medis modern Al-Zahrawi memberikan perhatian pada aspek etika dalam praktik kedokteran Ia menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam merawat pasien Ini mencerminkan pemahaman awal tentang hubungan dokter-pasien yang berasaskan etika Konsep confidentiality Al-Zahrawi menyoroti konsep kerahasiaan dalam kurung Confidentiality dalam hubungan dokter-pasien Menggarisbawahi pentingnya menjaga privasi dan rahasia informasi medis Pengobatan penyakit, higiene dan pencegahan Al-Zahrawi memberikan perdoman mengenai kebersihan diri, sanitasi, dan praktik-praktik pencegahan penyakit Nutrisi Bagian ini memberikan informasi tentang pentingnya nutrisi untuk kesehatan dan pemulihan pasien Prosedur obstetrik Prosedur obstetrik mencakup berbagai tindakan medis dan prosedur bedah yang dilakukan untuk mendukung kehamilan Pemulihan, persalinan, dan pasca persalinan Tujuannya adalah untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi Serta untuk mengelola berbagai kondisi dan komplikasi yang mungkin muncul selama proses kehamilan dan persalinan Kedokteran gigi Al-Zahrawi juga memuat sejumlah inovasi dalam kedokteran gigi Termasuk penggunaan kawat emas dan perak untuk mengikat gigi yang goyang Pencabutan dan penanaman kembali gigi Serta pembersihan karang gigi dari gigi untuk mencegah penyakit periodontal Dalam karyanya, Al-Zahrawi menulis Sebelum melakukan pembedahan, seseorang harus memperoleh pengetahuan tentang anatomi dan fungsi organ-organ Sehingga ia dapat memahami bentuk, hubungan, dan batas-batasnya Ia harus benar-benar mengenal saraf, otot, tulang, arteri, dan vena Jika seseorang tidak memahami anatomi dan fisiologi seseorang Dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan kematian pasien Saya pernah melihat seseorang menggores pemengkakan di leher sambil mengira itu abses Padahal itu aneurisma dan pasien meninggal seketika Ilmu bedah memiliki peran yang sangat penting dalam kedokteran dan sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan Ilmu bedah tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah medis secara fisik Tetapi juga berperan dalam memberikan harapan dan perbaikan bagi individu yang menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks Meskipun sebagian besar informasi dalam karya ini tidak lagi relevan secara medis Pengaruh Al-Zahrawi dalam perkembangan ilmu kedokteran tetap dihargai Terlebih lagi ilmu bedah terus berinovasi sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, penelitian medis, dan tantangan kesehatan masyarakat yang terus berkembang Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, dan hasil pasien dalam praktik bedah Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh